Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Miss Aismart Batu Jajar Hari ini kita akan belajar mengenai faktor dan faktor persekutuan Didengar dan diperhatikan ya adik-adik, selamat belajar Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan Sedangkan faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih Contohnya, berapakah faktor dari delapan belas? Kita akan mulai dari satu Apakah delapan belas bisa dibagi satu? Bisa, satu dikali delapan belas Lalu, kita bagi dengan dua Apakah delapan belas bisa dibagi dua? Bisa, dua dikali sembilan sama dengan delapan belas Lalu, kita bagi tiga Apakah delapan belas bisa dibagi tiga? Bisa, tiga dikali enam sama dengan delapan belas Lalu, kita bagi empat Apakah delapan belas bisa dibagi empat? Tidak bisa Apakah delapan belas bisa dibagi lima? Tidak bisa Begitupun seterusnya Sehingga, sehingga faktor dari delapan belas Yaitu Satu Delapan belas Dua Sembilan Tiga Dan enam Lalu, berapakah faktor dari tiga puluh enam? Pertama, kita bagi dengan satu Apakah tiga puluh enam bisa dibagi dengan satu? Bisa Satu dikali tiga puluh enam Lalu, dibagi dua Apakah tiga puluh enam bisa dibagi dua? Bisa Dua dikali delapan belas Lalu, kita bagi tiga Apakah tiga puluh enam bisa dibagi tiga? Bisa Yaitu tiga dikali dua belas Lalu, dibagi empat Bisa Empat dikali sembilan Lalu, apakah tiga puluh enam bisa dibagi lima? Tidak bisa Lalu, kita bagi dengan enam Apakah tiga puluh enam bisa dibagi dengan enam? Bisa Enam dikali enam Sehingga, faktor dari tiga puluh enam Yaitu Satu Dua Tiga Empat Enam Sembilan Dua belas Delapan belas Dan tiga puluh enam Selanjutnya, kita akan menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan Apakah faktor persekutuan dari empat puluh delapan dan enam puluh? Pertama, kita tentukan terlebih dahulu faktor dari empat puluh delapan Kita bagi satu Satu dikali empat puluh delapan Lalu kita bagi dua Dua dikali dua puluh empat Kita bagi tiga Tiga dikali enam belas Kita bagi empat Empat dikali dua belas Lalu, apakah bisa dibagi dengan lima? Tidak bisa Lalu, empat puluh delapan kita bagikan dengan enam Empat puluh delapan dibagi enam Enam dikali delapan Sehingga faktor dari empat puluh delapan yaitu Satu, dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, enam belas, dua puluh empat, dan empat puluh delapan Kemudian, kita cari faktor dari enam puluh Kita bagi satu Satu dikali enam puluh Kita bagi dua Dua dikali tiga puluh Kita bagi tiga Tiga dikali dua puluh Lalu, kita bagi empat Empat dikali lima belas Lalu, dibagi lima Lima dikali dua belas Lalu, kita bagi enam Enam dikali sepuluh Sehingga faktor dari enam puluh yaitu Satu, dua, tiga, empat, lima Enam Sepuluh, dua belas, lima belas, dua puluh, tiga puluh, dan enam puluh Lalu, bagaimanakah menentukan faktor persekutuannya? Kita lihat faktor dari empat puluh delapan dan faktor dari enam puluh Bilangan apasajakah yang sama? Satu, dua, tiga, empat, enam, dan dua belas Apakah ada lagi bilangan yang sama? Jika tidak ada Maka inilah faktor persekutuan dari empat puluh delapan dan enam puluh Cukup sekian materi kita pada hari ini Sampai bertemu di materi selanjutnya ya Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!